Dua orang pelaku aksi kejahatan lintas daerah Probolinggo-Lumajang diamankan Satres Kim Polres Pobolinggo, Jawa Timur. Dua pelaku ini kelas kakap yang beraksi di dua daerah di sejumlah lokasi. Dalam sepekan terakhir, Polres Pobolinggo mengamankan belasan pelaku kejahatan di wilayah hukumnya. Dua diantaranya yang diamankan merupakan pelaku pencurian dan kekerasan Probolinggo dan Lumajang. Belasan pelaku itu diamankan di tempat berbeda, baik oleh Polsek dan Satres Kim Polres Pobolinggo dalam kurung sepekan terakhir. Ada pelaku jambret, curan mort, asusila, penipuan, dan lainnya. Sementara dua pelaku Probolinggo dan Lumajang ini memiliki sembilan LP atau laporan polisi yang masuk ke Polres Pobolinggo. Setelah dilakukan penyelidikan dan kemudian mengamankan dua pelaku yang sudah ditetapkan tersangka. Ini adalah memang spesial, spesialis pelaku Probolinggo-Lumajang. Dan berhasil kita lengkap dan kita amankan pelaku wilayah Probolinggo-Lumajang. Karena ada beberapa LP dari Lumajang juga diantaranya yang kita amankan. Yang di sini pencurian apa saja? HP, kemudian juras spesial motor yang dilakukan oleh empat pelaku dengan menggunakan sajam, mengancam, dan pemaksa untuk merampas motornya. Dan kita amankan satu pelaku, yang tiga masih dalam perlejaran. Pelaku lintas daerah ini ada beberapa LP di Lumajang juga. Kepada dua tersangka, anggota mengambil tindakan sewajarnya karena melawan saat dilakukan penangkapan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Wicahio Madura Channel melaporkan.